Um Swastiastu Tribunars dan Semeton Tribun Bali Desa Tenganan adalah sebuah desa Bali kuno dan merupakan penduduk Bali asli pada zaman dahulu kala dan kini dikenal dengan Bali Agel sudah ada sebelum invasi Mejepahit ke Bali Desa Tenganan juga memiliki warisan mudaya kuno yang masih bertahan sampai saat ini salah satu ikonnya yakni hasil tenun kain geringsing karena itu kain geringsing ini kami sajikan dalam liputan khusus delapan ikon Pulau Bali serangkaian dengan hut Tribun Bali ke delapan tahun ini saksikan selengkapnya ya Tribunars Swastiastu Tribunars kita sekarang sedang berada di Tenganan Pak Geringsingan bersama dengan Ibu Ketut Sumartini owner dari Gaguron Pembuat Tenun Pak Geringsingan Swastiastu Ibu Swastiastu ini Ibu sedang proses napi Niki? saya ini sedang proses bikin panjang atau lungsi daripada kain geringsing ini merupakan proses awal ya? ini kalau boleh tahu berapa lama Bu untuk pembuatannya ini? kalau kita kerja dari awal sampai selesai untuk 8 lembar kain geringsing merupakan waktu 3 hari 3 hari ya? ini benang ya Bu ya? ini benangnya terbuat dari apa Bu? ini benangnya terbuat dari kapas dari kapas ya? kalau untuk pembuatan benang dari kapas sendiri apakah dibuat sendiri atau sudah jadi gitu? kita pasok dari Nusa Penida dan juga dari kemarin dari kakek yang pintalnya tapi kakeknya sudah tidak ada jadi tidak ada yang meneruskan bikin pintalnya jadi dibuat sendiri ya? iya makanya agak lama 3 hari jadinya ya? 3 hari ini sudah proses bikin panjangnya dari proses kapasnya kan agak lama agak lama ya? itu berarti kalau dari proses kapas sampai menghabiskan waktu berapa lama itu? wah lama dalam satu gulung benang itu memerlukan waktu 2 minggu 2 minggu? berarti itu untuk proses benang aja 2 minggu? iya belum lagi proses yang lain ya Bu ya? iya makanya harga kain geringsing memang mahal karena dari prosesnya yang panjang dari proses dari waktunya ini nama alatnya apa Bu? penganyinan oh penganyinan iya ini untuk semua benang warnanya disini atau benang putih aja? benang putih yang sudah diwarna kuning dari minyak keminyak oke Bu Ketut ini sekarang kita masuk ke tahap napi Niki tahap kedua ini bikin pakannya bikin lebarnya ini dari proses double ikat ada dua tahap untuk bikin panjangnya sama lebarnya yang double ikat tekniknya panjangnya diikat dan lebarnya juga diikat jadi dua proses berarti benang yang tadi diikat disini ya? itu beda untuk panjangnya ini beda untuk lebarnya oh gitu panjang dan lebar beda ya Kak? beda sama-sama di desain oh Niki untuk prosesnya berapa lama Bu? kalau ini bikin lebarnya paling tiga hari selesai tiga hari selesai ini yang proses mengikatnya untuk bikin desainnya lama oh berapa lama nih kira-kira? untuk yang motif ini yang kira-kira paling sulit yaitu untuk bikin motif wayang oh jadi merlukan waktu satu bulan baru selesai kalau motif yang paling mudah? yang paling mudah ukuran yang kecil satu minggu selesai satu minggu selesai ya itu motif wayang itu dalam bentuk kaman atau selendang atau? kalau wayang seperti yang di foto ini untuk selendang untuk selendang pun itu satu bulan ya? iya tapi untuk tahap mengikatnya saja mengikatnya saja? beda untuk lebar yang satu bulan bedanya untuk yang panjang Bu Ketut Niki kalau boleh tahu prosesnya proses apa ini? ini proses pembikin warna merah warna merah warna merah terbuat dari akar mengkudu akar mengkudu yang dicelup selama tiga hari selama tiga hari ya benangnya berarti dimasukkan ke dalam air celupan itu ya? iya oh berarti satu kain jadinya segitu ya? bukan satu kain dalam satu ikat maksimal lima lembar oh lima lembar kain bisa ya itu dulu kan katanya pernah ada warna merah dari darah itu benar gak bu? bukan warna darah dari orang mungkin orang tua dulu itu merahasiakan bagaimana prosesnya oh dan tidak ditiru dengan dimitoskan itu ya? seperti itu tapi yang udah diteliti yang warna merahnya bukan dari darah bukan dari darah ya? dari akar mengkudu dari akar mengkudu mungkin dari orang satu orang ke orang lain menjelaskan warnanya merah darah bukan warna darah oh warna merah darah gitu maksudnya mungkin ya? mungkin seperti atau dimitoskan agar tidak seperti tadi ibu bilang ini untuk warna merah sendiri kenapa dipilihnya dari akar mengkudu bu? mungkin karena dilihat dari apa namanya lingkungan kita yang penghasil di hutan itu ada akar mengkudu iya 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 itu untuk proses dari akar mengkudu menjadi warna merah seperti apa prosesnya? ditumbuh atau dicacah? angkar mengkudu itu dikeringkan dulu iya baru dislip kalau zaman dulu tidak ada mesinnya iya kita tumbuh kalau sekarang ada mesinnya kita pakai mesin untuk bikin serbuk berarti kalau zaman dulu lebih lama jadinya? iya iya semua dipakai tangan pakai tangan prosesnya manual kalau sekarang sudah ada mesinnya jadi lebih mudah iya oh iya iya kalau untuk mencari kualitas merah yang lebih bagus kita celupnya berkali-kali celupnya berkali-kali sampai berapa kali bu celupnya bu? maksimal 4 kali 4 kali dan itu direndam lagi? bukan dalam 1 kali perendaman kita memerlukan waktu 3 hari jadi setelah 3 hari kita cuci, keringkan, diamkan 4 bulan dan ulangi lagi warna yang paling sulit dicari warna apa bu? kalau kita yang paling sulit dicari warna hitam warna hitam ya itu dari apa biasanya warna hitam? karena di alam kita disini di tengah nan khususnya karena tidak ada warna hitam sekaligus untuk apa namanya bahan untuk warna hitam sekaligus biasanya kan arang dipakai? bukan oh bukan kita ada indigo nya dulu pas indigo baru dicampur akan menjadi kental oh indigo itu apa bu? indigo bahan dasar untuk warna biru iya ini proses menenunnya bu ya? iya kalau bu Ketut sendiri menenun berapa lama bu? maksudnya dalam satu lain saya mulai menenunnya dari kecil saya belajar otodidak oh belajar otodidak dari usia berapa itu bu? apa SD? usia SD kelas 4 sudah mulai SD kelas 4 sudah mulai ya? itu memang kewajiban disini anak-anak itu bisa menenun atau memang keinginan sendiri gitu? keinginan ada dari adat juga ada untuk mengajarkan kita menenun adat nih kau lebih kepada tujuan untuk melestarikan iya apakah waktu awal itu kan istilahnya masih anak-anak itu kan pasti lebih dominan ingin bermain gitu? apa gak ada kesulitan waktu itu bu? awal-awal belajarnya? kemarin saya waktu belajar itu nyuri-nyuri tenun ibu oh gitu? rusak gak itu waktu itu? ibu marah-marah takut tenunnya rusak jangan di jangan di tenun nanti rusak gitu saya gak gini gak pikir yang penting saya dapat nenun juri-juri sebentar kalau ibu gak ada baru nenun karena kalau takutnya nanti benangnya malahan gitu rusaknya dimarah ibu nanti apalagi proses pembuatan benang juga lama sekali kan? kalau zaman yang kecil kebanyakan yang nenun geringsing kalau sekarang sudah semakin sedikit berkurang juga ya tentunya zaman modern tidak bisa dipungkiri ya? iya diganggu HP sekarang anak-anak keringan main HP daripada kerja lihat ibu itu apa namanya itu prosesnya? ini proses ngekek namanya artinya bukan ini memulihkan warna merah merah yang panjangnya sama merah yang lebarnya memulihkan itu dimaksudkan? yang artinya harus ditarik ini gambarnya kita harus tarik kalau kita harus kendorkan kita harus kendorkan oh iya 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 biar gambarnya cantik nge? iya intinya kita memadukan warna yang ke samping sama yang panjang ini simbol kain wayang? iya wayang kebu ini yang biasanya dipakai untuk upacara berarti satu kain yang membutuhkan waktu sekitar? tergantung tergantung kalau kita bikinnya untuk kualitas yang bagus kalau kondisi minyaknya banyak memerlukan waktu yang lebih lama minyak apa ini? minyak kemirinya oh minyak kemirinya dan hasilnya lebih kuning kalau untuk cari waktu yang lebih dekat artinya lebih pendek kandungan minyak kuningnya kuningnya dikurangi jadi lebih waktunya tidak sampai lama 7 tahun iya niki untuk paling cepat prosesnya berapa lama? 5 tahun 5 tahun? untuk satu kain? bukan satu kain satu ikat oh satu ikat lima lembar 5 tahun ya paling cepat itu paling cepat tadi? iya paling lama? kadang sampai 7 tahun 7 tahun ya lama juga iya khusus untuk wanya itu panjangnya berapa? berapa ya? tidak ukuran sentian soalnya oh motifnya ya kalau yang kain lain mana? 2 meter motif yang lain? ini ini kok motif namanya? ini cakra oh cakra motif cakra lebarnya 40 cm panjangnya 1,5 cm ini untuk yang tadi itu gadis-gadis itu oh saput saput pria iya untuk saputnya 2 lembar 2 lembar harus disambung disambungnya dengan jahit biasa tapi tangan bisa kalau yang untuk sakral bu? yang tadi itu sama ini pakai sakral juga tapi kalau ini di sini untuk sakralnya sakralnya tidak dipotong itu bedanya dengan di tempat lain ya untuk harganya? kalau untuk harga yang paling mahal motif wayang seperti ini 20 juta rupiah 20 nge? per kain nge? kalau nikah? kalau nikah 2 juta 5 ratus per kain nge? rata-rata memang harga kain geringseng berapa diki? di wilayah kenangan? sama tergantung kualitas warna dan tenunan paling murah? paling murah paling 1,9 1,9 paling mahal? 2,5 2,5 juta 2,5 juta yang paling mahal di atas nikahnya? yang paling mahal tergantung umur kalau misalnya umurnya sudah 2 ada sampai 250 itu umur tua itu umur kainnya? itu umur kain kain yang sudah dibuat sudah jadi nge? maka 2 2 2 3 2 3 3 5 yang paling mahal dalam 4 5 bahwa Menurut kami sebagai masyarakat datanganan, arti nama geringsing itu kan geringsing itu terdiri dari dua kata, geringsing dan sing. Gering itu sakit, sing itu tidak. Berarti tidak sakit gitu ya? Tidak sakit, intinya kan tidak sakit. Harapan kebaikan ya? Harapan untuk tidak sakit. Tetapi dalam hal ini untuk memaknai kain geringsing itu tidak semata-mata untuk siapa yang memakai itu tidak sakit. Tetapi apa yang terkandung di dalam kain geringsing itu, itulah yang kami harapkan kepada generasi muda kami. Salah satu contoh, kain geringsing itu terdiri dari tiga warna. Warna merah, warna putih atau kuning, warna hitam. Kalau kita kaitkan dengan manifestasi Tuhan, itu ada Brahma, ada Wisnu, ada Siwa. Trimurti. Nah, Trimurti. Kalau kita manifestasikan juga dalam wujudnya, ada air, ada api, ada angin. Nah, ketika kita dalam diri sendiri mampu menyeimbangkan air, api, angin itu, kita yakin kita akan sehat. Nah, itu salah satu yang terkandung di dalam arti kain geringsing itu sendiri. Nah, sehingga ketika sebagai masyarakat itu harus mampu untuk mengendalikan dan menjaga kesimbangan itu terjadi. Seberapa besar kita perlu air, seberapa besar kita perlu angin, itulah yang dimaksud di dalam kain geringsing itu sendiri. Sehingga kain geringsing itu salah satu media pembelanjaran atau media introveksi masyarakat kami sendiri. Sehingga mereka harus selalu ingat dengan apa yang mereka harus lakukan. Berarti memang itu makanya warnanya tidak terlalu banyak, Pak Nge? Tidak terlalu banyak, betul. Karena dengan tiga unsur itu, warna apapun akan muncul. Merah, hitam, kalau merah dicampur dengan ini jadi seperti ini, kalau ini benar-benar ini. Dan itu kita juga kompensasikan dengan yang namanya alam. Air itu bisa menumbuhkan segala sesuatu di bumi ini. Dan bahkan api itu membuat segala sesuatu itu bisa tumbuh. Angin itu bisa menggerakkan semua apa yang ada di alam ini. Berarti filosofinya itu luar biasa ya? Filosofinya seperti itu. Tidak semata-mata nanti masyarakat mendengarkan berbondong-bondong datang ke sini beli geringsing untuk tidak sakit. Jadi jangan diartikan demikian ya? Jangan diartikan seperti itu. Saya kira itulah yang menjadi tujuan daripada kain geringsing itu salah satu media pembelajaran. Terima kasih telah menonton!